Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suktur, selamat ketemu lagi dengan saya, Rony Ardiansah. Dalam rangka membagi-bagi kisah suktur dalam ilmu teknik sipil. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sepenggal masalah suktur seperti berikut ini. Ya, saksikanlah dan tontonlah. Ya, kisah sepenggal suktur kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu sistem peredam gempa. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Yang mana kejadian ini mengakibatkan kerugian material dan korban. Jiwa akibat yang ditimbulkan tersebut disebabkan oleh kerusakan dan runtuhnya suatu bangunan buatan manusia. Teknologi yang dikembangkan pada fondasi belakang ini sangat berpengaruh untuk meminimalisir keruntuhan suatu struktur bangunan. Akibat gempa bumi, isolasi dasar merupakan terobosan teknologi yang mutahir. Yang diletakkan pada fondasi yang berfungsi mengurangi efek dari gempa bumi. Kekakuan pada suktur juga mempengaruhi ketahanan bangunan dari kerusakan dan keruntuhan. Nah, teknologi base isolation merupakan salah satu solusen. Prinsip kerja dari teknologi atau dari base isolation adalah dengan memperpanjang waktu getar alami. Struktur di luar frekuensi, dominan gempa sampai dengan 2,5 dari waktu getar struktur bangunan tanpa isolator. Atau tanpa isolator dikatakan fixed base structure. Dumping nilai struktur yang terjadi adalah 10% sampai 20%. Dengan begitu, gaya gempa merambat ke struktur bangunan akan menjadi kecil. Jadi, apa itu? Base isolation for a structure. Jadi, base isolasi untuk suatu bangunan. Asal kata dari base isolation itu sendiri, diterjemahkan dari bahasa Inggris, isolasi dasar seismik, juga dikenal sebagai isolasi dasar, atau sesem isolasi dasar. adalah salah satu cara yang paling populer untuk melindungi struktur terhadap kekuatan gempa. Nampak di slide paling kanan, slide A, suatu fondasi tanpa dilengkapi dengan base isolation. Jadi, tanpa base isolation. nampak begitu mendapat gaya gempa akan terjadi simpangan yang besar. Di mana simpangan yang besar ini, kalau melampaui simpangan izin, maka struktur bangunan akan amruk atau robo. Nah, setelah dipasang base isolation, yang namanya sudah base isolation, dipasang di dasar. tapi yang namanya base isolation ini ada yang di base, ada juga yang tidak di base, tidak di dasar. Nanti kita akan lihat pada slide-slide berikutnya, tidak mesti dipasang di dasar. Nah, begitu dipasang isolator, ya, maka bila terjadi gempa, terjadi pergeseran, maka struktur bangunan atas, akan hampir tidak terjadi, atau kecil sekali terjadi simpangan, simpangan struktur akibat pergeseran. Nah, simpangan yang terjadi diterima, diterima atau terjadi pada isolator itu sendiri, sehingga bangunan atas ini akan aman terhadap gempa. Ini gambar di atas juga, memperlihatkan bahwa tanpa fixed base, ini yang fixed base, yang tanpa isolator, maka simpangan terjadi besar, sehingga nampak ini, benda-benda di dalam bangunan yang akan bergeser, dan bangunan sendiri akan ambruk jika melebihi, melampaui simpangan izin yang terjadi. Sedangkan yang menggunakan isolation, maka isolation itulah yang menerima, yang meredam, dan terjadi geseran, hanya terjadi di isolator itu sendiri, sehingga sutur bangunan atas menjadi aman. Sebenarnya, untuk base isolation itu sudah lama digunakan untuk sutur jembatan, jadi walaupun teknologi base isolation adalah teknologi yang konvensional, dan sudah sering kita jumpai pada struktur konstruksi jembatan. Namun, kenapa sekarang malah sering digunakan ke dalam perencanaan konstruksi bangunan gedung bertingkat yang tahan terhadap gempa? Jadi, kenapa berhenti ke gedung? Sehingga gedung banyak menggunakan base isolation ini. Nah, jawabannya tidak ada lain bahwa gempa bumi yang terjadi di beberapa penjuru dunia membuka mata parah ilmuwan untuk melakukan perubahan dasar atau perubahan besar pada perencanaan konstruksi bangunan yang tahan gempa. Konsep bangunan dengan base isolator adalah meminimalisir pengaruh getaran gempa yang terjadi pada struktur bangunan gedung tingkat. Base isolator ini terdiri dari dua bahagian yang pertama adalah struktur bangunan di atas isolator dan struktur bangunan level bearing isolator di gambar sebelah kanan atas ini yang pada umumnya digunakan pada jembatan sekarang kita sudah sudah banyak digunakan di bangunan bangunan bertingkat tinggi dan pencagar langit ini nampak base isolator ini digunakan pada kolom basement ini ada gedung bertingkat tinggi lantai basement nya dipasang pada kolom basement antara suatu peratakan pedestal ya kemudian dipasang diantara pedestal balok lantai dan kolom dipasang pada setiap kolom kelebihan kelebihannya kalau kita menggunakan sistem base isolation ini ada pun kelebihan dari penggunaan sistem base isolation dalam perencanaan gedung tingkat yaitu satu saat gempa terjadi bearing yang fleksibel tersebut mampu untuk menyaring frekuensi frekuensi gempa yang tinggi sehingga mampu mengulangi bangunan tersebut agar tidak rusak atau runtuh dua mengurangi korban jiwa apabila bencana gempa datang tiga base isolation merupakan sebuah aplikasi kendali pasif yang sangat baik digunakan untuk meredam gaya gempa bumi yang terjadi di gambar slide bawah ya kiri bawah bangunan konvensional struktur konvensional yang tidak menggunakan base isolation nampak ini simpangan simpangan dari bawahnya kecil semakin ke atas semakin tinggi tingkatannya maka simpangan atau drip ini terjadi semakin besar sehingga pada puncaknya itulah simpangan paling besar inilah merusak bangunan jadi simpangan atau defleksannya defleksi yang terjadi kemudian di sebelah ini ada bangunan yang tadi bila dipasang isolator maka simpangan yang terjadi hampir merata atau merata jadi simpangannya terjadi tidak begitu besar sampai ke puncak jadi tidak ada pembesaran defleksan atau terjadi pembesaran simpangan pada lantai-lantai yang di atasnya sehingga bangunan ini akan aman terhadap gempa ini gambar berikut juga memperlihatkan ini gambar yang dipasang isolator maka nampak kecil sekali simpangan yang terjadi kecil sekali dibandingkan dengan yang di sebelah sini ini simpangan besar terjadi yang dikatakan kalau melampaui simpangan atau izin maka bangunan akan rusak dan amruk lebih ekstrim kelihatan di gambar ini lebih ekstrim nah ini dan bila tidak dipasang isolator maka kejadiannya akan seperti ini terjadi simpangan-simpangan yang makin lama makin besar makin besar dan menjadi yang di puncak itu simpangan maksimum akan terjadi salah satu gedung yang menggunakan base isolator ya contoh yang dekat saya ambil salah satu contoh yaitu Hotel Ibis Padang jadi di hotel pada Hotel Ibis Padang menggunakan rubber bearing isolator sebagai sistem pendang gempar pre-hotel Ibis terletak di jalan Taman Siswa nomor 1A Padang Sumatera Barat dengan luas bangunan 8755 meter persegi dan memiliki ketinggian 12 lantai bangunan Hotel Ibis berada di pusat kota Padang dan terletak pada zona 6 peta gempa Indonesia konsep perencanaan desain struktur gedung Hotel Ibis Padang merupakan sistem bangunan penahan gempa di mana struktur bawah bangunan didukung sebanyak 21 unit rubber bearing isolator untuk menahan redaman akibat gempa nah base isolation ini sebenarnya sangat populer digunakan ya peredam tipe isolasi bantalan karet atau base isolation itu nama lainnya bantalan karet ya isolasi dasar dipasang pada tiap-tiap bawah kolom di antara fondasi dan bangunan fungsinya untuk mengurangi getaran akibat gempa di dalam bantalan karet digunakan lempengan-lempengan baja yang difungsikan untuk menambah kekuatan sistem damper atau damper ya sehingga penurunan bangunan saat bertumpu di atas bantalan karet tidak terlalu besar nampak ini ada bantalan logam ya di samping untuk menantisipasi bila ada penurunan yang besar lempengan logam itu juga berfungsi ya bila bila tidak dipasang bila hanya karet aja ya tidak tidak kembali ya bentuk semula seperti semula pasca getaran belum diberikan jadi kalau tidak dipasang lempengan karet-karet ini akan menurun dan sulit untuk kembali ke bentuk semula maka itu itulah fungsi daripada lempengan logam ya fungsi lainnya nah fungsi lain juga ya base isolation pada saat terjadi gaya gempa bantalan karet memungkinkan bangunan bergerak bebas tanpa tertahan oleh fondasi kemudian base isolation ini dapat juga mengurangi energi gempa ditahan oleh fondasi hingga ya hingga mencapai 70% hal ini dikarenakan bahan karet memiliki fleksibilitas yang tinggi dan dapat menyerap energi timbul pertanyaan penempatannya dimana ya tadi kita udah bahas yang namanya base kan di dasar base isolation tapi ada juga di middle middle ya middle story isolation pasang di atas dan tergantung fungsi masing-masing peranan pada bangunan yang di design ini nampak yang dipasang di bagian top daripada kolom lantai dasar ini dia ini gambar teknisnya seperti ini yang isolator yang dipasang di dasar nampak di sebelah kanan bawah gambar ini ini isolator isolatornya ya kemudian ada yang cukup menarik ini yang dipasang di antara kolom ini kolom di pertengahan kolom cukup menarik ini yang pada umumnya digunakan untuk dipasang pada jembatan ya nampak di detail gambar di bawah ini ketika gempa bekerja ketika gempa terjadi maka base isolation itu akan bergeser ya dan dia akan kembali seperti semula bergeser kiri dan kanan ya dan kembali seperti semula ketika gempa sudah getar gempa sudah berhenti sudah selesai ya nah ada satu hal yang sangat menarik sekali bahwa base isolator itu bisa dipasang di tenah kolom atau retrofit pada suatu bangunan jadi suatu bangunan yang semula didesain tanpa memasang peredam gempa ya kemudian akan dipasang disusul ya dipasang kemudian atau dikatakan dipasang pada bangunan existing maka itu memungkinkan jadi memungkinkan kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini sebelum di cutting sebelum dipotong pada kolom area kolom yang ingin dipasang base isolation ini maka dibuat semacam supporting temporary supporting supporting sementara seperti ini ini dibuat untuk menahan beban kolom-kolom ini baru dipotong ya diadakan cutting ya selesai diadakan cutting baru dipasang ya isolatornya dipasang sesuai dengan beban yang bekerja pada bangunan ini tentu ya pemilihan tipe isolator juga harus disesuaikan dengan beban bangunan yang ada selesai isolator dipasang dengan baik kemudian mungkin ini ada diadakan pengecoran ya ya kembali ya atau di grouting kembali setelah ini cukup umurnya cukup baru temporary support tadi itu dibuka nah kemungkinan lain suatu bangunan yang semula tidak dipasang akan dipasang maka sebelum pemasangan isolator ini bangunan semula tentu diadakan pembobokan untuk memasang temporary support yang seperti ini ya dipasang sebelum ini dipotong jadi bangunan ini yang yang tempat base isolator ini masih utuh betonnya di samping diadakan pembobokan beton di samping dekat dengan pemasangan base isolator ya dipasang sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah beban yang ada setelah terpasang ya kemudian baru diadakan pembobokan untuk area base isolator seperti ini ini kemudian ditambah semacam file cap atau pertebalan pertebalan ini dan diadakan pengecoran kembali sampai selesai setelah selesai umur beton atau grotingnya sudah cukup baru dibuka ya dibuka area temporary support baru diadakan ya diadakan perbaikan temporary support ini ya ini nampak ini untuk base isolator ini teknik-teknik pemasangan ya mungkin sekian dulu ya untuk kali ini ya ya sekian dan terima kasih selamat menikmati